Makanya sekarang tuh yang kampus merdeka menurutku, aku iri dan sirik gitu. Boleh jelasin nggak saat apa sih Mbak Nana tahu bahwa kalau udah ngerjain, udah fakultas hukum, udah kerja keras, itu kan top love program di Indonesia kan di UI. Kenapa akhirnya pas keluar nggak ada inklinasi untuk masuk ke dunia hukum? Magang di RCTI dan kemudian berubah tuh rencana karena jatuh cinta sama proses pembelajaran langsung yang dialamin ketika magang. Makanya sekarang tuh yang kampus merdeka menurutku, aku iri dan sirik gitu. Karena itu kesempatan banget gitu. Dulu kalau gue dulu nggak ikut magang di RCTI, nggak mungkin tuh bisa 17 tahun jadi jurnalis TV dan sekarang 4 tahun punya startup media sendiri. Tapi kesempatan itu yang kemudian melihat, wow ada alternatif lain loh. Dan itu menurutku luxury banget sih anak-anak sekarang punya, ada kesempatan sistem yang bisa membuat mereka belajar hal lain di luar pembelajaran di kampus fakultas.